Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salih-salihah semuanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa tambah semangat Allah Akbar Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT ya Amin Nah salih-salihah sebelum belajar alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa bersama-sama Doa sebelum belajar A'udzubillahiminassaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrabba Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Rabbi firli wal walidayya Warhammuma Kamu makamah Kamarab Bayani Sohiroh Amin Bebek yang menceritakan tentang hewan Nah hari ini kita akan masih membahas tentang fabel Tetapi hari ini kita akan membahas tentang Fabel yang berjudul Bebek selalu hidup rukun Simak baik-baik ya cerita fabel berikut ini Bebek selalu hidup rukun Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun Meskipun bebek sangat berisik Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar Cerpelai hewan pemangsa Melihat begitu kompaknya kaum bebek Awalnya ia kagum Tetapi kemudian muncul niat jahat di dalam hatinya Aku akan mengadu domba mereka Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah Gumam cerpelai seraya menyeringai jahat Mulai hari itu cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya Lihat pemimpinmu itu Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya Pergilah dari kawanan Atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya Ujar cerpelai yang pandai menghasut Namun rupanya sia-sia Bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai Kemudian cerpelai mencari bebek lain untuk mengatakan hal yang sama Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan kesana kemari dan terlalu banyak bicara Hahaha cerpelai cerpelai Kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar Karena kami saling mempercayai satu sama lain Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai Cerpelai sangat malu Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak Dia pun pergi dari pemukiman bebek Dan tidak pernah kembali lagi kesana karena malu Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia Demikianlah cerita fabel tentang bebek selalu hidup rukun Nah selesai sekarang tugasnya adalah silahkan buka buku tematik tema 7 halaman 47 Nah disana ada soal latihan ya mengenai fabel bebek selalu hidup rukun Nah bu Fitri kasih contoh ya untuk nomor 1 Siapakah tokoh fabel dalam cerita bebek selalu hidup rukun Nah kira-kira tadi tokohnya siapa ya? Betul sekali Tokohnya adalah bebek dan cerpelai Nah salih-salih hal silahkan lanjutkan untuk nomor 2 hingga nomor 6 ya Seperti biasa jika sudah dikerjakan langsung saja kirim ke Google Classroom Jangan sampai lupa mengirim ya Bu Fitri tunggu Nah sekian untuk pembelajaran hari ini Mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar Tangannya diangkat ya Kita berdoa bersama-sama Subhanakallahumma wabihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Bismillahitawakkaltu ala Allah La hawla wa la quwata illa billah Subhanal ladhi sakhar lana hadha Wa ma kunna lahu muqarinin Wa inna ila rabbina lamuqalibun Amin ya rabbal alamin Sekian Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat Terima kasih yang sudah menyimak dengan sangat baik Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh